Intro Halo guys, balik lagi di share channel bersama gue Shirley Williams Hari ini gue mau cerita dulu sedikit kejadian Jadi nih si Demplon kemarin baru aja kesenggol motor guys di parkiran rumah Gue gak ngeliat sih kejadiannya Dan juga kan kamera kan mati kalo keadaan mobil lagi mati ya Tau-tau pas gue liat kenapa ada lecetan sedikit banget sih lecetnya Gak gede-gede banget ya Coba gue kasih liat nih guys Ini lecetnya nih Kayak gini Ini tapi kan lumayan mengganggu sekali kan guys Kalo gue liat gini, ganjel aja gue ngeliatnya Sebelumnya jangan lupa seperti biasa guys Bantu subscribe, komen, like, and share dulu video ini Thank you Jadi kalo menurut gue guys Bumper HRV ini ya tergolong tipis kayaknya catnya ya Karena ini kesenggol dikit aja dia udah jadi baret kayak gini ya Atau cuma di warna putih aja mungkin yang gue kerasa tipis banget Mungkin kalian yang beda warna ngerasanya enggak gitu Normal-normal aja gue gak tau ya Makanya kalian coba nanti komen di kolom komentar ya guys Nah jadi kali ini gue akan memperbaiki baretan si demplon ini dengan cat oles Ini belinya gue di online guys kemarin Nanti link pembelian seperti biasa gue taruh di deskripsi ya Namanya Easy Paint Ini bisa kita pake sendiri di rumah Dengan cara dioles Nanti gue kasih liat caranya bagaimana Karena kalo cuma lecet segini guys kayaknya gak lucu juga ya Kalo kita bawa ke bengkel repair Atau malah kita klaim asuransi Sedikit doang ya Makanya gue mau coba benerin sendiri pake ini ya So mari kita perbaiki si demplon guys Kita harus beli sesuai dengan kode warna mobilnya ya Kode warna cat mobilnya Kayak gue Ini gue beli dengan kode yang sama Dengan warna cat si demplon ini Disini ada nanti kodenya Nah Ini punya gue White NH883P Ini kode untuk HRV warna putih ini Ini perlu diingat ya guys Sebelum kita pake cat oles ini Pastikan mobilnya udah bersih Udah dicuci Nah kalo gue kan ini tadi udah gue cuci mobilnya Paling cuma gue butuh lap-lap sedikit aja nih bagian ini ya Dan pastikan gak ada sisa-sisa air setelah mencuci mobil Pokoknya ini gak boleh basah Harus kering Bener-bener kering Jangan ada air yang tersisa Kalo kalian abis nyuci mobil Sebelum kita oles guys Kita harus kocok-kocok dulu nih Gak kayak arisan gue ngocok-ngocok Ini kocok dulu Biar apa ya Biar bercampur rata kali ya Terus kita buka nih Kok susah banget Ini gak boleh gue buka apa gimana Oh udah-udah-udah guys Ini harus kita tipis-tipisin dulu guys Jangan terlalu tebal ya Takutnya nanti gak rata kan Ya Ini kalo udah tipis Barulah kita pake ini Gak gak bercanda-bercanda guys Kok jadi kayak mau kutip kan ya Kayaknya gue mesti duduk dulu nih Biar seimbang tangan gue ya Biar gue leluasa untuk Memolesnya Ini usahakan Ini usahakan Jangan sampai melewati Batas yang lecet ini guys Coba kita pelan-pelan ya Ini pasti yang lebih ahli lagi Yang para-para Apa itu namanya guys Nail art nih Lebih handal lagi sepertinya Sampai jumpa Ini masih ada yang terlihat Agak hitam-hitam nih guys Coba kita tempel lagi Ini harus hati-hati banget ya guys Harus pelan-pelan banget Kita ratakan ya Nah kayaknya udah cukup guys Ini tinggal kita diemin dulu Sekitar 2-3 jam nih katanya Karena biar kering banget Setelah itu Baru nanti kita rapiin Pake kompon Begitu guys Nah guys Udah mulai kering nih kayaknya nih Ini gue udah nyiapin kompon Sama pet Mau gue poles Biar lebih halus hasilnya Langsung kita kompon aja guys Nah langsung aja lah Mari kita ratakan Dengan petnya Udah lah cukup guys Udah lah cukup guys Masangnya ya masangnya Masangnya molesnya Gak tau juga sih Tapi emang rata-rata Begitu sih kalo cat oles guys Tapi ya minimal Tidak seburuk sebelumnya lah ya Kalo dari jauh kita Kayak samar aja gitu Yah lumayan lah guys Daripada tadi hitam gitu kan Kebaret-baret Kelihatan Ini better daripada sebelumnya Oke guys Sekian dulu video hari ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa saksikan terus Video-video gue selanjutnya Thank you for watching